...mid, tapi untuk masing-masing janglo udah melakukan juga dari farming-annya... ...ada beberapa hero yang memang sudah memberikan gangguan, ternyata ada Dreams Jarya tersebut. Ditarik dulu Bang, diganggu dulu estimasi waktunya. Iya, dan Dreams sebenarnya udah tau kalau misalnya dari Brae ada di purple buff... ...jalan sustain by ID, orange buff, ditarik-tarik, ditunggu-tunggu... ...dan ada buying time yang dilakukan dengan sangat baik. Tapi untuk di area mid lane, di jumlahnya sendiri, udah mulai ada pressure yang diberikan dari Roy... ...dan juga Lucian Kitty. Ada beberapa hero yang sudah terlihat di area dari Little Wonder tersebut. Namun sepertinya untuk E-Force Legend, lebih memilih untuk tidak mengamankan. Mereka semua juga agak sedikit bergerak mundur. Ada point kristal di bagian tengah, dan untuk beberapa item pertamanya... ...ya udahlah, park-park ini pasti baru akan diambil. Mungkin di XP-nya ya, yang satu fokusnya ke sepatu, dan yang satu lain fokusnya ke defense. Weh, 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 namun di bagian bawah, coba lihat. Untuk Brunch-nya dihabiskan oleh tiga orang sekaligus. Ada sebuah rotasi yang begitu mengeringkan, tapi Brunch juga mendapatkan... ...operasi mulu, Pak. Yap, ini sudah pasti lah ya, karena Brunch pasti akan langsung diincar. Salah satu demager utama juga, mereka menghancurkan estimasi waktunya. Tapi langsung ditarik dengan satu defense. Brunch berusaha untuk kaburnya tersebut, tapi Brunch masih berhasil selamat. Drips langsung ada di atas sebut, mencoba untuk memberikan gangguan... ...dan juga bantuan sejauh ini masih berhasil. Oh, ini RSGI bermain dengan sangat-sangat luar biasa di menit-menit awal. Mereka tahu mereka bisa dapetin turtle. Mereka tahu juga membagian tugas untuk bisa menghajar karena Brunch. Walaupun barusan Brunch-nya nggak tumbang, tapi... ...ada pressure yang benar-benar diberikan terhadap Brunch itu sendiri sekarang. Mungkin karena memang kajak untuk follow up. Wah, itu dia ketahuan sudah posisinya. Ini ada Tempest Oblet dikeluarkan, tapi terlalu mengerikan. Belum lagi di virus fashion-nya, namun Brunch harus dilahirannya tersebut. Ditukar lagi dengan adanya pergerakan dari kajak yang langsung diperhentikan. Tapi Roy tadi begitu bergeraknya bebas di bagian belakang. Real World Manipulation-nya free. Udah dibalaskan oleh Brunch dengan Nibirus. Masih belum banyak yang terjadi, tapi Coruscant Strike udah ada di tangan dari Oki itu sendiri. Pantes damage tadi, udah lumayan ngeselin dan ada efek slow-nya. Iya, 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 pada defense adjustment yang udah korek. Tapi Valentina masih berhasil, kamu kebakai belakang. Real World Manipulation flicker dikeluarkan dan tidak ada lagi. Satu orang pun yang berhasil lancur diamankan lewat dua ultimate yang udah dikeluarkan. Namun di tempatnya berbeda. Tas sudah mendapatkan gangguan. Namun Tas masih berhasil. Oke. Lucian Kitty berhasil kabur daya tersebut dan Tas berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff. Ya, setidaknya masih ada purple buff yang bisa diamankan. Tapi udah ada flicker bersama dengan adanya Satip Lodian, bersama dengan Biru Fashion. Dan akhirnya satu player yaitu Roy berhasil ditumbangkan. Iya, dan mereka all-in terhadap satu main honor utama dari RSG. Ini karinya lumayan free ya. Jadi sekarang dengan keunggulan yang emang udah diberikan oleh rekan-rekan nya dari awal. Kalau kita lihat set up nya tadi begitu agresif untuk bisa mendapatkan brunch di awal-awal. Namun di Vejadmon barusan udah langsung dikeluarkan. Terlihat dan band nya terlihat langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi api tersebut. Tas nya berusaha langsung masuk ke dalam. Tapi terjata. Magic butt nya pantap dan berhasil langsung mendapatkan karabur yang hendak terbang ke arah mana. Namun di tempatnya berbeda. Untuk Diablo nya berhasil menabrakkan dirinya secara langsung. Ranking Sandstrom masuk ke dalam tubuh dari Tas. Sayang sekali Tas nya. Bahkan tadi bukan Ranking Sandstrom mbak. Iya. Hanya pasifnya aja. Iya, hanya pasifnya aja. Iya, sayang banget. Dan Tas nya agak sedikit out of position. Yang akhirnya membuat dia bisa di take down. Diablo yang udah turun gunung jauh-jauh dari top lane ke arah bottom lane. Dan ini untuk replay ngelim. Sebenernya untuk inisiasi awalnya udah bagus ya. Karena Tas nya berani buka duluan. Ya dia nahan beberapa agro dari turret. Tapi dia punya tepe soft blade jadi lumayan safety. Ketika udah dapetin 2 kill. Gue ngeliat oke selama EVOS nya bisa out itu bagus banget. Tapi ternyata ya tembok yang dipilih sama Tas itu kurang beruntung aja sih. Karena ada rotasi yang cepet banget dari highlight nya Diablo. Gak ada informasi juga tadi ya. Tapi reward manipulation di area top lane sana. Sudah dilakukan oleh Hijume yang mengkopi ke arah reward manipulation tersebut. Tapi tetap Psykos di area depan sana. Mencoba untuk kita deck nana di penjasman. Tapi Psykos mencoba untuk bunuh. Belum ada King's Call yang dilakukan. Bahkan ada Diablo yang mencoba untuk menghajar ke arah Psykos. Dan Psykos is still alive. Oke Psykos masih berhasil kabur. Bagus banget tadi udah mengeluarkan ke arah King's Call nya. Ada flicker langsung diberusaha kabur ke bagian belakang. Setidaknya membuat orang tidak mau melewati jalur tersebut. Iya. Cuman masalahnya. Karena darah nambah jadi pasif juga. Iya dari pasifnya juga tadi nongol tepat waktu. Yowes. Masalahnya sekarang adalah gimana RSG sudah mendapatkan keuntungan dengan 3 turtle di kantongnya. Ya piap piap. Itu dia Lucian Kitty terlalu dalam masuk ke bagian belakang. Untungnya masih ada satu lightning ball yang dia milikin guna untuk bisa membuat dealnya ngedash. Jauh langsung pergi dari area tersebut. Tapi Bray, Asura, Aura akan kakalini. Mereka semua Linda juga bisa mendapatkan langsung ke arah Bray. Tapi Lucian Kitty. Langsung lagi lihat di area tersebut dan Kaja. Tidak akan bisa lagi bertahan. Ya memang ketika bersama-sama ya. Ini memang ngerikan sekali Infos Legend. Oke. Wow. Tidak ketahuan oleh teman-teman Infos Legend. Tapi setidaknya subtle outer turn berhasil dirontokkan di arah bottom lane. Tas yang sendirian masih tetap fokus untuk bisa mendapatkan purple buff. Dan memang purple buff akan menjadi makanan yang sangat-sangat dibutuhkan. Dia tahu banget tugasnya dia untuk sekarang Tas jaga dual lane dulu gitu kan. Sampai nanti bisa perang lima. Yap. Karena sekarang Psycode udah langsung menampakkan wujudnya di area tengah. Dan juga Tas. Mendapatkan informasi di mana. Kari berada. Kari udah meluangkan langsung ke arah flicker. Tapi masih cukup ramai juga di atas. Sebut. Satu Iron Man yang begitu baik. Yang begitu patah pasuk. Langsung menarik. Karena Kaja mau kemana. Namun di bagian belakang masih ada abang-abangan dari NSJG. Yang siap untuk memberikan. Bray. Siap untuk mendapatkan langsung ke arah Lord. Di area belakang. Tas juga sudah hadir. Ada satu lagi. Sebuah pergerakan dilakukan oleh pemain dari Vox. Dan juga satu operasi didapatkan. The Bray. Tidak akan bisa bertahan di area tersebut. Sebenarnya Lordnya masih nganggur. Namun Ijume. Bersatu kabur ke area yang berbeda. Dan Minus Spesial langsung dikeluarkan. Segila GP tersisa. Ada satu Spira Bukulnya. Tapi gak kenakan siapapun. Lordnya tepukan. Dan Tas harusnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lord ini. Namun terjata. Lordnya menjadi pilih Vox Legends Indonesia. Yes, yes, yes. Tas menunjukkan kualitas retribunya. Pemegang retribusi ketika Lord beradu di sana. Dan membuat dari Vox Legends. Terutama di arah belakang sana. Kita lihat tadi Tas. Itu epicnya mengeluarkan Tempest of Blade ke arah Kari. Dan itu benar-benar hasil yang baik sekali. Bagus banget loh. Itu connect pula langsung ke arah dari Bray. Ya udah. Mereka mau ngapain lagi nih. Timingnya jelek sih. Karena di bagian belakangnya udah ada flanker tadi. Dari Hajak dan juga Kari. Cuman momennya gak pas. Kenapa? Karena di bagian depannya. Dari Martisnya Bray ini. Itu terlalu depan. Lordnya gak ditarik ke bagian dia. Dan akhirnya ya ditabrak habislah. Masih dikasih lepas. Plus tadi mereka agak sedikit panik dengan adanya Consil yang dikeluarkan. Itu kelihat Pak. Pas ada Consil. Langsung kayak mundur langsung berapa step ke belakang loh. Itu kelihatan namun di tempat yang berbeda. Diablo, Diablo, Diablo. Siap untuk langsung menerima seluruh damage yang dihasilkan oleh pemain dari Vox Legends. Wow. Satu objektif. Menit seluas ya. Dengan situasi seperti ini. Vox enak banget dan untung banget. Teman Consil. Weh, 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 weh. Consil langsung dikeluarkan di Vajazmen. Akankah ini berimpak baik untuk mereka? Namun ternyata nih Buris Peso dipakai belakang. Dan juga. Untuk Rango masih bisa bertatap. Dia belum ditempat yang berbeda. Juga sudah langsung menghilang satu untuk satu. Renerapati. Masuk ke dalam tubuh dari Roy. Memberikan shock terapi pula. Wow, wow, wow. Tapi pertukaran masih cukup oke. Karena itu teman-teman dari Vox Legends sudah berkumpul di area lo tersebut. Dan Bray. Bakal coba untuk membuka map sendirian. Menunggu nanti empat teman-teman yang akan mencukur. Weh, weh, weh. Itu Bray sepertinya mencoba untuk memancing. Tapi ternyata untuk Rango Kalino langsung tertarik kembali. Tadi ada benda di area tersebut. Tapi Rameshnya masih berhasil sama sedikit lagi. Rameshnya berhasil langsung dihilangkan. Satu player dari Vox Legends pun langsung lenyal sementara Bransh. Dan backupnya tadi bener-bener di posisi yang bagus. Waduh, Lucian Kitty terlihat. Ada satu damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara ada tempat yang berbeda. Tas sudah standby. Sudah ready untuk langsung lanjut ke bagian depan. Dan juga membawakan retribution. Sedikit lagi yang terlihat. Diablo, Diablo, Diablo. Udah berisi agar datang. TAS! Ini dia kekuatan dari Tas! Begitu baik, tapi Branshnya berhasil langsung dilapakan tempat yang berbeda. Pertapun pun masih berlanjut. Trimchan juga langsung menghilang nasa cepat. Masih ada tiga player yang memiliki oleh Vox Legends. Saya kompul satu perkira yang tersebut. Di luar manusia langsung dikeluarkan. Di mana Hijume memberikan sebuah backup yang tidak begitu baik. Ini adalah hal yang begitu indah. Walaupun ada pertukaran yang terjadi. Tak tetap akan kucolok di mana Bray. Hei, mau pergi ke mana Bray? Tapi Bray-nya ada di daerah semua. Hanya saja pertempuran sekarang terjadi. Tempatnya berbeda. Adalah Ruin Malplation. Dan juga mereka semua agak sedikit. Mudah lagi ke bagian belakang. Hijume mulai maju ke bagian depan. Magical damage-nya udah cukup terasa. Ya, bahkan Hijume tadi sempat nge-copy ke arah Regist Storm ya. Udah dikeluarkan begitu aja. Langsung sekarang nih Lord-nya masih coba untuk tarik lur ke arah anak-anak Impos Legend. Bahkan udah gak ada Flicker di tangan Diablo. Yang membuat dari Diablo gak bisa sembarangan masuk lagi dengan Raging Science from nanti. Kalau misalnya cooldown yang selesai. Vengeance paling itu belum ready. Flicker dari Lucian juga gak ada. Ini source-nya penting banget. Gua rasa Lord ini kalo emang paling wise dilepas dulu sih. Tapi kalo emang mau dikontes pun landing bawah lumayan bagus. Dan yaudah fight. Oke, Rainer rapati gak kena. Karena siapa pun ada Brothan yang mau meng-connect langsung arah depan. Lucian K2 untuk Immortal-nya pecah. Namun sekarang Diablo malah mengatakan jawanya Lord-nya. Malah menjadi pilih dari pemain dari RSGAG. Mereka semua akan langsung mengejar ke bagian depan. Karena sekarang Karin udah terlihat posisinya. Hei numpang lewat tas. Akankah mereka langsung maju ke bagian depan. Untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa flare. Namun Oki-nya masih berhasil kabung ke bagian belakang. Pertempuran terjadi di bagian depan. Bray-nya udah pecah Immortal-nya sedikit lagi. Bray-nya pun berhasil langsung dihancurkan. Tidak ada pemain di posisi tumbang untuk kali ini. Namun barusan. Ada Psycho yang berhasil langsung dihancurkan. Sementara untuk kali ini. Ada satu lagi Aeronok Roy. Javlaken dikeluarkan. Dan Tas sudah melihat keadiran. Di pada pergerakan. Dari Mitsu si Tepes Oblate. Dan Leja Prasura. Pembain dari RSGAG. Nice timing dari Tas. Menyimpan Tepes Oblate. Di saat yang genting sekali. Wah ini ada pilihan yang pas ya Pak ya. Pilihan yang tepat ya. Di mana Lord diambil orang. Tabrakin aja sih. Oh. Iron Hook. Dan Iron Hook-nya Kodex AK Diablo. Maaf kepada Ranking Sandstrom. Tepat. Di depan Diablo sendiri. Rasakan ultimate-mu sendiri kata Hijume. Dan akhirnya membuat jadi Diablo. Mau gak mau harus memakan pasir-pasir. Dan tumbang. Mereka gak ngendorin serangan. Seperti kata Papulung tadi bilang. Kalau emang gak dapet dan posisinya lagi bagus. Hajar ya terus. Hajar terus. Gue cukup setuju. Si Hobart tadi ya terakhir untuk Brunch. Ada damage tambahan juga nanti. Dan ya. Satu Iron Hook yang bisa merubah keadaan. Itu mungkin yang bisa dibilang lah ya. Sementara untuk Taz sendiri. Lihat. Belum nyala loh itu ultimate-nya. Jadi bener-bener tadi ultimate-nya itu. Cooldown-nya itu bener-bener pas. Sama hit terakhir dari Kari-nya. Kalau dia salah maju dalam beberapa. Dari Taz ya. Kalkulasinya. Itu baru saja misalnya Kiti tuh. T-nya Taz-Taz-Taz tuh. Hehehehe. Ada peluang dihan. Dan Bener dipakai belakang Bryce. Dikila-kepistirsa. Tapi. Untuk Brunch berhasil selamat. Sementara ada Tipe. Sementara langsung dikeluarkan. Belum ada satu player pun yang tumpah dia tersebut. Ini Birus di bagian belakang. Belum ada lagi pergerakan yang akan dilakukan. Namun baru santas. Dimana saja bagus banget. Tapi okey. Brunch langsung dihilangkan. Satu demikian utama yang dimiliki oleh mereka. RSJSG udah kehilangan satu demikian utama. Tapi Roy akan mulai maju ke bagian depan. Ada point flash. Ada Regisaitu. Langsung lompat dengan flicker. Dan juga. Brunch ya. Brunch langsung dapatkan saing. Sekali mereka kehilangan dari masing-masing. Namun langsung aja dihilangkan. Dan juga untuk sekarang ada pertukaran. Dimana untuk SP Lanernya. Brunch yang masih berjuang. Untuk pergi dari area tersebut. Wow. Tukar satu tapi. Ada reward. Moniplecian. Di pop-up hijau. Dan bahkan. Wither Trajector. Pasar digunakan. Hehehe. Dari Dreams. Yang begitu old boy. Ke arah Roy. Membuka celah bagi. Force Legends terus. Megebur area pertahanan dari RSJ. Wow. Barusan tadi berganti-gantian loh. Antara Spirit of Glory. Dan juga Ironhook dikeluar. Setas. Sehingga. Kalau ada team fight yang akan terjadi sekarang. Ini dia. Ya. Konsil-konsil lah. Udah terlihat point. Crystal sepertinya udah menggagalkan. Itu semua. Namun di bagian belakang. Di pejaman. Tidak ada follow damage yang tersebut. Lucian Cristian tertinggal sendiri. Tapi masih ada satu player. Dan hanya saja Brunch. Langsung menghilang. Dengan sangat-sangat cepat. Mereka kehilangan. Satu damage utama dari Force Legends. Malah sekarang. Saikonnya tertinggal sendiri. Dan masih diajar oleh Bray. Bahkan di bagian belakang. Ada pasif yang langsung. Dikeluarkan pula oleh Kali. Yang akan sangat berbahaya sekali. Udah masuk ke menit 22. Respon time yang akan sangat lama. Masih ada tiga player. Yang masih standby untuk Brunch. Di area tersebut. Tapi Lordnya pun. Membantu untuk mendelay. Iya, iya, iya. Dan Taz juga gak bisa berbuat apa-apa. Kalau udah kayak gini ceritanya. Bahkan. Poin pertama untuk Brunch. Mungkin bisa jadi follow up. Tapi kayaknya pake render. Wah, wah, wah. Bloodhan yang langsung koning. Ke bagian depan. Tapi ada Real Man Mansion. Bray-nya berusaha untuk Brunch tersebut. Tapi bernyata. Masih bebas. Masih berhasil selamat. Tapi Brunch ya. Again and Again. Masih terkena di area tersebut. Menghilang dengan sangat cepat. Pertempuran yang kembali terjadi. Namun coba lihat. Dari tasnya berusaha untuk pergi dari area tempat. Yang sangat-sangat jauh sekali. Ijumnya tertinggal sendiri. Dan Ijumnya di kroyok masa. Tidak ada yang tumbang saat ini. Dan Bray. Beserta Gando Ki dan juga seluruhan player. Dari area GSG. Berhasil. Mendapatkan. Hampir saja wipeout. Hampir saja. Oh my God. Tiga player dari EVOS Legend. Ditumbangkan begitu saja. Mungkin karena awalnya tadi. Kalau kita lihat Bray. Yang menjadi target operasi. Di saat ada Lord yang muncul. Sehingga retribusian dari tangan Bray. Akan menjadi tidak aktif. Tapi kali ini. Psycho. Sebenarnya disumbangkan. Tas yang mau pulang. Ada tempat sobat. Tersisa sendiri. Dan akhirnya. Pembuatan dari RSG. Mengamankan. Game yang pertama. Dengan cukup alot.